Kitab Yesaya, Pasal 10 Lihatlah para pembuat hukum yang menulis hukum adalah jahat dan membuat hidup menjadi berat bagi umat. Mereka tidak jujur terhadap orang miskin. Mereka mengambil hak-hak orang miskin. Mereka mengizinkan orang mencuri dari janda-janda dan yatim piatu. Hai pembuat hukum, kamu harus menerangkan apa yang kamu telah lakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Kebinasaanmu datang dari negeri yang jauh. Kemana kamu lari minta tolong, uangmu dan kekayaanmu tidak menolongmu. Kamu harus tunduk seperti tawanan, kamu jatuh seperti orang mati, tetapi itu tidak menolong kamu. Allah masih marah dan siap untuk menghukummu. Aku akan memakai asyur seperti tongkat. Dalam kemarahanku, aku memakai asyur menghukum Israel. Aku mengirim asyur melawan bangsa yang melakukan kejahatan. Aku marah terhadap mereka dan aku menyuruh asyur memerangi mereka. Asyur akan mengalahkan mereka dan mengambil kekayaan mereka. Israel seperti kotoran bagi asyur untuk diinjak-injak di jalan-jalan. Asyur tidak mengerti bahwa aku akan memakainya. Asyur tidak menganggap bahwa dirinya selaku alatku. Asyur hanya berencana untuk membinasakan banyak bangsa. Asyur berkata kepada dirinya sendiri, Semua komandanku adalah seperti raja. Kota Kalno tidak sebaik kota Karkemis. Arpat seperti Hamad. Samaria seperti Damsyik. Aku mengalahkan kerajaan-kerajaan yang jahat dan sekarang aku menguasainya. Berhala-berhala yang disembah orang itu lebih baik daripada patung di Yerusalem dan Samaria. Aku mengalahkan Samaria dan dewa-dewanya. Aku juga mengalahkan Yerusalem beserta berhala-berhala buatan orangnya. Tuhanku akan menyelesaikan yang telah direncanakannya terhadap Yerusalem dan Gunung Sion. Kemudian dia menghukum Asyur. Raja Asyur sangat sombong. Kesombongannya membuatnya melakukan banyak kejahatan. Jadi Allah menghukumnya. Raja Asyur mengatakan Aku sangat bijak. Dengan kebijakan dan kuasaku sendiri aku telah melakukan banyak perkara besar. Aku telah mengalahkan banyak bangsa. Aku mengambil kekayaan dan penduduk mereka sebagai hamba. Aku adalah yang sangat berkuasa. Dengan tanganku sendiri aku telah mengambil kekayaan orang itu seperti orang mengambil telur dari sangkar burung. Burung sering meninggalkan sarang dan telurnya. Dan tidak ada yang melindunginya. Tidak ada burung yang berkicau dan melawan dengan sayap dan paruhnya. Sehingga siapa saja dapat datang mengambil telur itu. Dan tidak ada orang melarang aku mengambil semua orang di atas bumi. Allah menghukum kesombongan Asyur Kampak tidak lebih baik daripada orang yang memotong dengan kampak itu. Gergaji tidak lebih baik daripada orang yang memakainya. Tongkat tidak lebih berkuasa daripada orang yang mengambilnya lalu memakainya menghukum orang. Namun, Asyur tidak mengerti akan hal itu. Jadi, Tuhan Allah yang maha kuasa akan mengirim penyakit yang mengerikan melawannya. Ia akan kehilangan harta dan kuasanya seperti orang sakit kehilangan beratnya. Kemudian, kemuliaan Asyur hancur. Hal itu seperti api yang menyala sampai semua habis. Terang Israel menjadi seperti api, yang maha kudus seperti nyala api. Ia seperti api yang mulai membakar rumput liar dan semak-semak berduri. Dan kemudian merambat membakar pohon-pohon yang tinggi dan kebun anggur. Akhirnya, segala sesuatu hancur termasuk manusia. Asyur seperti kayu busuk. Hanya sedikit pohon yang masih berdiri di hutan sangat sedikit sehingga anak kecil dapat menghitungnya. Kemudian, orang dari keluarga Yaakub yang tinggal di Israel berhenti bergantung pada yang memukulnya. Mereka belajar sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan yang maha kudus Israel. Orang yang masih tinggal di dalam keluarga Yaakub akan mengikut Allah yang maha kuasa kembali. Umatmu sebanyak pasir di laut. Tetapi, hanya sedikit dari mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Allah. Tetapi, pertama-tama, negerimu akan binasa. Allah telah mengumumkan bahwa dia menghancurkan tanah itu. Dan kemudian, keadilan datang ke sana. Seperti sungai mengalir penuh. Tuhan Allah yang maha kuasa benar-benar akan membinasakan tanah itu. Tuhan Allah yang maha kuasa mengatakan, Umatku tinggal di Sion. Jangan takut menghadap Asyur. Ia akan mencambukmu seperti Mesir mencambukmu pada masa lampau. Sebagaimana Asyur memakai tongkat menghukummu. Tetapi, dalam waktu singkat, kemarahanku berhenti. Aku puas bahwa Asyur telah cukup menghukummu. Dan Tuhan yang maha kuasa akan mencambuk Asyur dengan cemeti. Sebagaimana Midian dikalahkannya di batu oreb. Ia menghukum Asyur sebagaimana ia mengangkat tongkat ke atas laut dan membawa umatnya dari Mesir. Ia akan membuang kesulitan yang dibawa oleh orang Asyur kepadamu. Kesulitan seperti beban berat yang kamu harus bawa dengan kuk di lehermu. Tetapi, kuk itu akan dilepaskan dari lehermu. Beban itu akan diangkat dari bahumu. Tentara akan masuk dekat reruntuhan. Ayat Mereka berjalan melalui penggilingan anggur Migron. Mereka menyimpan senjatanya di gudang Mikhmas. Mereka menyeberangi sungai di penyeberangan Ma'abara. Mereka bermalam di Geba. Rama akan ketakutan. Orang di Gibe Ashaul melarikan diri. Berteriaklah, hai Badgalim, hai La'isha. Dengarkanlah, hai Anatot. Jawablah aku. Orang Madmena melarikan diri. Orang Gebim bersembunyi. Hari ini mereka berhenti di Nob. Mereka bersiap-siap melawan Gunung Sion, Bukit Yerusalem. Lihatlah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan memakai kuasanya yang besar dan merobohkan pohon besar itu. Orang besar dan yang penting dirobohkan dan menjadi tidak penting. Ia merobohkan musuh-musuhnya seperti orang memakai kampak menebang pohon tinggi dengan kampak di Libanon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.